Selamat siang sahabat roka alam Saya hari ini tepat berada di Simpang 3 menuju desa wisata Kampung Tri tepatnya sebelum cabang 3 masuk ke kawasan desa wisata Kampung Tri hari ini kami memasang spanduk peringatan kepada pengunjung agar mengenakan masker dan cek suhu badan sebelum memasuki kawasan wisata Halo sahabat roka alam hari ini kami berada di desa wisata Kampung Tri hari ini adalah hari kedua kami membuka kembali tempat marisata desa wisata Kampung Tri dan beberapa protokol kami sudah siapkan salah satunya adalah papan sainis atau papan petunjuk papan pengumuman dan disini kami di tempat pemeriksaan juga kami telah siapkan nah disini rekan-rekan semua telah menyiapkan protokol untuk pemeriksaan salah satunya adalah papan tanda dimana tamu akan berhenti disini sekaligus tempat pos tiket nah inilah salah satu pos masuk ini disini kami juga mewajibkan para pengunjung tes protokol kesehatan yaitu cek suhu badan dan bagi pengunjung juga diwajibkan mengenakan masker dan bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker di pos tiket ini pengunjung bisa juga membeli oke ya kita akan tengok di bawah persiapannya nanti kita lihat kesiapannya salah satunya adalah tempat cuci tangan ya oke begitu pengunjung sudah sampai disini ya memakai kedaraan dan diharapkan pengunjung juga langsung mencuci tangan kami menyediakan beberapa titik lokasi untuk tempat cuci tangan jadi diharapkan masyarakat juga turut turut aturan yang telah diberlakukan dan dua hari ini kami juga sudah membuka kawasan yang lain ya salah satunya adalah untuk main paintball dan warung-warung ya sudah kami buka kembali dan sebagian masyarakat juga sudah menjual hasil tangkapan dari laut ya salah satunya ketam ranjungan ini adalah beberapa komoditi kampung teri ya jadi masyarakat juga antusias sekali karena selama tiga bulan ini juga tidak pernah kemana-mana karena desa wisata kampung teri kami tutup dan kita lihat ya beberapa pengunjung juga sudah hadir ya tadi saya perhatikan ya dan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifatnya mengumpulkan masa kemungkinan juga kami belum melaksanakan kembali mengingat kondisi juga belum memungkinkan kembali semoga kedepannya juga kondisi ini segera berlalu ya jadi kegiatan salah satunya adalah penanaman mangrove dan kegiatan-kegiatan sosialasi lainnya ya yang sifatnya mengumpulkan masa jadi bisa berjalan kembali oke demikian video dari saya jangan lupa subscribe dan komen jangan lupa tekan tombol loncengnya agar video saya semakin menarik salam teruka alam selamat menikmati selamat menikmati